Kita ke kreativitas lainnya, kali ini hadir dari seorang warga desa sebarus kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Mengikuti imbauan dan mengisi masa diam di rumah saja, warga Lampung Barat ini berkreasi mengubah limbah batok kelapa menjadi benda bernilai seni dan bernilai ekonomi tinggi. Inilah meza dianto, perajin ukiran berbahan limbah batok kelapa. Dengan cekatan, meza membentuk batok kelapa yang ia kumpulkan dari warga menjadi beberapa bentuk kerajinan. Di antaranya ada lampu hias, asbak, gantungan kunci, hingga cincin atau aksesoris lainnya. Ia juga memadukan limbah batok kelapa dengan ikon Lampung Barat berupa Tugu Liwa atau Kayu Aga. Karya seninya ini sukses dipasarkan hingga ke beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, hingga Pulau Bali. Kerajinan unik karyanya juga dilirik beberapa hotel ternama di Lampung Barat dan pesisir Barat untuk dijadikan sebagai merchandise bagi wisatawan, khususnya wisatawan manca negara. Hasil kerajinan batok kelapa milik meza ini dijual mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Maka tak heran, lewat karyanya ia bisa meraup omset hingga jutaan rupiah per bulan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya.